Kota Pekalongan Harga sembako lain seperti beras dan gula masih stabil, di mana harga beras masih utuh yakni Rp10.000 per kilo, dan harga gula masih Rp12.000 per kilonya. Tidak hanya masalah harga saja yang dikeluhkan oleh sejumlah pedagang, adanya bantuan dari pemerintah berupa sembako juga membuat para pedagang semakin lesu. Pasalnya jumlah para pembeli yang seharusnya belanja sembako sebagai kebutuhan pokok sehari-hari jadi berkurang karena telah mendapatkan bantuan berupa beras dan telur. Beras yang itu tidak bisa naik, tidak bisa turun dari dulu, sampai 20.000 lebih. Ini berapa? 20.000, 21.000. 20.000, 21.000? Yang curah. Tadinya berapa? Ya, itu sudah naik hampir 1 tahun ya, tapi harunnya kan stabilnya 11.000, 10.000. Menyak sama beras itu hampir sama dengan gula, ini yang stabil gula sama beras. Beras itu cuma 10.000, 11.000, gula cuma 12.000, 13.000, itu stabil. Tapi kalau minyak ini sampai sudah 1 tahun? Nah, itu yang jadi masalah, kita pedagang nggak tahu kenapa, kok minyak itu sudah 1 tahun naik terus. Kalau telur baru kali ini. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.